Terpidana kasus suap dan korupsi pengadaan alat kesehatan pada tahun 2005, Siti Fadila Supari menyatakan tidak akan mengajukan permohonan banding. Namun Siti mengaku kecewa terhadap vonis hakim dan menilai putusan berbau politis. Mantan Menteri Kesehatan ini kecewa karena menilai hakim tidak mempertimbangkan fakta persidangan yang meringankannya. Siti bahkan menyatakan hukuman mengandung unsur politis. Meski begitu, ia mengaku tidak akan meminta banding atas vonis 4 tahun penjara yang diterimanya. Siti juga menyebut akan segera membayar sisa uang yang harus dikembalikan ke negara senilai 550 juta rupiah. Saya sangat, sangat, sok, sangat kecewa. Kok fakta persidangan kok nggak dipakai? Kalau fakta persidangan dipakai mestinya nggak sedih nih. Nah, kalau apa gunanya kita itu sidang berkali-kali dengan biaya negara. Dengan ini, tapi fakta persidangan dipakai sama sekali. Ya, memang yang berkuasa untuk menentukan hukuman kan mereka. Ya, mantan Menteri Kesehatan Siti Fadila Supari difonis 4 tahun penjara dalam kasus suap dan korupsi pengadaan alat kesehatan. Fonis ini dibacakan majelis hakim pada Jumat ini. Fonis tersebut lebih ringan 2 tahun dibanding tuntutan jaksa 6 tahun penjara. Selain penjara 4 tahun dan denda 200 juta rupiah, Siti dijatuhi hukuman tambahan mengembalikan uang negara 1,9 miliar rupiah. Sebelumnya, Siti sudah mengembalikan 1,3 miliar rupiah ke KPK. Maka sisa uang yang harus dikembalikan ke negara, 550 juta rupiah. Majelis hakim menilai ada sejumlah hal yang memberatkan Fonis Siti dalam kasus suap dan korupsi alat kesehatan. Di antaranya, Siti tidak mengakui perbuatannya, serta tidak mendukung program pemerintah memberantas korupsi. Menyatakan, perdakwa Dr. Siti Padilla Supari SPJPK telah terbukti serasah dan meyakinkan tersalah melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ke-1, alternatif ke-4, dan dakwaan ke-2, alternatif ke-3. Menyentuhkan pidana terhadap perdakwa oleh kena itu dengan pidana penyerah selama 4 tahun dan denda sebesar 200 juta rupiah dengan ketentuan apabila tidak dibayar, digantikan pidana kurungan selama 2 bulan.